Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 2? Bersama PGRI Tulung Agung Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas Materi tema 7, Kebersamaan Subtema 1, Kebersamaan di Rumah Pembelajaran 2 Muatan PJOK KD 3.7 dan 4.7 Gerakan berjalan di air Eksplorasi Berjalan di air bermanfaat mengurangi rasa nyeri otot atau sendi Serta meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah Berjalan di air baik untuk seseorang yang memiliki masalah tulang Gerakan berjalan di air dapat kita jumpai pada permainan menjaring ikan Berikut cara-cara berjalan di air Yang pertama, lakukan pemanasan dahulu untuk menghindari cedera Kedua, berdiri di tepi kolam Arahkan pandangan ke depan Ketiga, langkahkan kaki ke depan secara bergantian Dan yang terakhir, langkahkan kaki sambil merentangkan kedua tangan Merentangkan kedua tangan bertujuan untuk menjaga keseimbangan Sebelum berjalan di air Sebaiknya melakukan pemanasan Pemanasan bermanfaat untuk menghindari cedera Melatih kelenturan otot Meningkatkan peredaran darah Serta membantu otot dan sendi lebih siap bergerak Kegiatan yang pertama Ayo, kita mengerjakan dengan baik Yang pertama, lakukan permainan menjaring ikan bersama teman-temanmu Yang kedua, lakukan di kolam yang dangkal Agar tidak menimbulkan bahaya Lanjut, ayo berlatih Kita bekerjakan soal-soal berikut Soal yang pertama Gerakan berjalan di air terdapat pada permainan A. Menjaring ikan B. Sepak bola C. Petak umpet Ya, terdapat pada permainan apa anak-anak? A. Menjaring ikan Dua, saat melakukan gerakan berjalan di air Pandangan diarahkan lurus ke Betul, ke depan Tiga, tujuan merentangkan kedua tangan saat berjalan di air adalah Menjaga keseimbangan Kalian perhatikan soal nomor empat Kegerakan yang dilakukan anak pada gambar tersebut adalah Apa? Berjalan di air Soal nomor lima Tuliskan dua manfaat pemanasan Kira-kira apa? Ya, yang pertama adalah Menghindari Cedera Yang kedua Agar tubuh kita siap melakukan gerakan selanjutnya Dan masih banyak lagi manfaat kita melakukan pemanasan Kita lanjutkan Muatan Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8 Eksplorasi Pada eksplorasi ini ada sebuah bacaan anak-anak Kalau kalian perhatikan Judul dari bacaan ini adalah Kisah Singa dan Tikus Pada pembelajaran yang lalu Kalau sebuah kisah atau sebuah cerita Yang tokohnya adalah hewan atau binatang Maka kisah atau cerita tersebut dinamakan fabel Nah, kalian lihat dari judulnya Kisah Singa dan Tikus Berarti itu nanti yang menjadi tokoh adalah Hewan atau binatang Maka bacaan ini dinamakan fabel Sekarang kalian baca Fabel yang berjudul Kisah Singa dan Tikus Kalau sudah kalian baca Kita lanjutkan pada kegiatan 2 Pada kegiatan 2 ini Kalian diajak untuk membaca kembali Dongeng yang berjudul Kisah Singa dan Tikus Setelah itu Kalian diajak bercerita Atau menceritakan kembali Dongeng tersebut Dengan bahasa kalian sendiri Selamat mencoba Kita lanjutkan pada Ayu Berladeh Sebelum kita mengerjakan soal Kita lihat dulu petunjuknya Anak-anak Petunjuk yang pertama Bacalah kembali dongeng kisah Singa dan Tikus Untuk menjawab soal nomor 1-3 Soal nomor 1 Berdasarkan dongeng tersebut Tokoh Tikus memiliki watak A. Penolong B. Pembohong C. Sombong Jawaban yang benar adalah A. Penolong 2. Tikus berlari dengan cepat Lawan dari kata yang bercetak miring adalah Kalian lihat anak-anak itu yang dicetak miring adalah cepat Berarti lawan dari kata cepat adalah Ya lambat 3. Pesan yang disampaikan dongeng tersebut adalah Kita harus saling membantu Atau saling menolong Kita perhatikan petunjuk yang kedua Penggalan dongeng semut dan belalang Untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5 Mari kita baca bersama-sama Keluarga semut rajin mengumpulkan makanan untuk musim dingin Sementara belalang hanya bermalas-malasan Saat musim dingin tiba Belalang merasa lapar dan meminta makanan kepada semut Aku tidak mau memberimu makanan belalang Kamu sangat malas mengumpulkan makanan Belalang Maafkan aku semut Aku sangat lapar Nah sekarang kita selesaikan soal nomor 4 Tokoh belalang memiliki watak Apa? Iya Wataknya adalah bermalas-malasan Tidak mau mencari makan ketika musim dingin Nomor 5 Apa pesan dari penggalan dongeng tersebut? Iya Dongeng tersebut mempunyai pesan Bahwa di dalam hidup Kita itu harus bekerja keras Tidak boleh bermalas-malasan Agar masa depan bisa cemerlang Muatan selanjutnya PPKN KD 3.3 dan 4.3 Eksplorasi Setiap orang memiliki ciri fisik yang berbeda Misalnya Bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh Ciri tubuh kita dan teman-teman beragam Meski beragam, kita tetap harus hidup rukun Kegiatan 3 Coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut Jadi kalian ingat-ingat siapa nama teman yang sudah membacakan dongeng tersebut Kemudian kamu tulis namanya pada kolom Terus kemudian jenis kelaminnya apa Terus kalian lihat tipe rambutnya apa Dan itu sangat mudah kalian lakukan terhadap apabila yang membacakan cerita tadi adalah laki-laki Tetapi kalau yang membaca tadi perempuan dan berjilbab Tentu kalian akan sulit untuk menuliskan Lanjut pada ayo berlatih Soal nomor 1 Meskipun memiliki perbedaan fisik Kita harus berteman dengan A Semua teman B Teman yang pandai C Teman yang kaya Kira-kira jawaban yang benar apa anak-anak? Kita harus berteman dengan siapa? Ya dengan semua teman yang A Kita tidak boleh membedakan antar teman Misalkan teman itu pandai Teman itu kurang pandai Terus teman itu kaya Teman itu kurang kaya Itu tidak boleh Semua teman itu sama Dan kita tidak boleh membeda-bedakan Dua Bertubuh tinggi dan kurus merupakan contoh keragaman postur Ya postur tubuh Tiga Ada anak yang bertubuh pendek Ada anak yang bertubuh tinggi Empat Keriting Ikal dan lurus merupakan keragaman jenis Jenis apa? Ya jenis rambut Jadi ada rambut keriting Rambut ikal Rambut lurus Dan sebagainya Lima Tuliskan ciri fisik ayah dan ibumu Jadi ini nanti Masing-masing dari kalian Jawabannya tidak sama Silahkan kalian tulis Di tempat yang sudah disediakan Demikian tadi Materi pembelajaran dua Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya